Ya, barem tuh, say goodbye. Nah, itu dia ini yang menjadi tantangan tersendiri buat tim yang akan bertanding. Baik dari grup A dan juga dari sisi grup D. Tapi kita akan berfokus ke tim Indonesia kita. Karena lihat aset yang luar biasa dari Yuzong. Ya. Maskot M5 sudah menandakan bahwa drafting pace sudah mulai ready. Real Yuzong M5. Real Yuzong M5 tentunya. Dan wow, tampaknya dari sisi picknya tidak akan berubah. Geek Fam akan masih berada di sisi biru, first pick tentunya. Dan homeboys akan mengisi sisi merah dengan second pick. Dan kita lihat sesuai ekspektasi dari banning phase belum ada yang terlalu berubah. Mungkin Geek Fam bisa nge-ban ke arah Faramis di sini. Atau mereka ngelepas Faramis nge-ban ke arah mungkin Joy. Untuk benar-benar secure dari sisi. Tapi Wanwan juga masih terbuka sebenarnya. Wanwan ya. Kalau aku berbicara Wanwan sih sebenarnya itu tipikal hero yang situasional banget. Tapi tiba-tiba jadi priority. Hanya karena Guinevere-nya up. Jadi mau gak mau kan kita tahu sendiri. Banyak Marchman yang belum tentu bisa membawakan Purify. Tapi Wanwan dengan Needles of Flowers. Skill keduanya itu kayak udah punya Purify gratis. Dan itu yang membuat bagaimana Guinevere jadi tidak begitu efisien. Dan akhirnya marak untuk digunakan juga ya. Mengingat Wanwan juga menjadi salah satu sosok Gotland yang... Kompeten atau lagi kapabilitasnya untuk team fight oriented-nya juga maksimal banget. Tapi memilik lagi dari arah sisi band Faramis yang sukses dibawakan oleh teman-teman dari Homeboys. Masuk kerentetan banning place dari anak-anak Geek Fam. Disusul dengan adanya pola banning yang masih cukup same pattern ya. Polanya masih sama dari Homeboys dengan pengarah karya Guinevere. Oke oke dan nampaknya udah sedikit ada adjustment tentunya dari tim merepresentasikan dari Indonesia. Joy akan diamankan first pick. Jadi kita lihat nih Homeboys apa yang akan mereka lakukan sekarang tanpa adanya Faramis. Mungkin Bruno kah apa dipindah tangan atau mungkin hero-hero lain. Seperti yang tadi membuat menang sih sebenarnya ngeliat dari sisi CB-nya sih. Apakah akan diprioritaskan lagi dari sisi jungler atau berbeda. Karena ini ingat ya CP, KB, Joy ini juga hero yang cukup fleksibel. Memang 70 persen 80 persen akan masuk ke arah jungle. Tapi 20 persen ini bisa ditaruh di EXP bahkan mid. Tidak pernah melupakan juga bagaimana look dengan Joy-nya juga. Tapi untuk sekarang dengan kehadiran dari Bruno dan Valentina. Opsi hero yang sudah mulai dikikiskan. Apalagi melihat mungkin beberapa opsi kayak misalkan Lilia atau Novaria bisa jadi prioritas juga bagi aboy. Dan forever young nih dari aboy ya. Tidak peduli berapa umur dari aboy tapi aboy forever be a boy. Be a boy. Fakta yang forever young. Forever young. Nanti kita tinggal tunggu ya. Apakah nanti aboy akan mengubah namanya menjadi a man. A man. Atau bahkan celly boy contohnya jadi celly man. Celly man. Yang mungkin segera. Semakin beranjak dewasa kita tunggu ya. Mingsun dari aboy. Tapi pendilik lagi dari sisi drafting pacenya Terizla Brody. Menjadi pilihan dan match up nantinya dengan sosok Bruno dari arah Reizal. Iya nih tampaknya Luke akan mengamankan hero yang sama untuk game yang kedua juga Terizla. Dan aku cukup kaget Geek Fan tidak ambil hero aboy di atas. Mereka lebih mengamankan hero yang aboy di bawah yang kemungkinan besar. Ini akan dihilangkan lagi seperti Lilia tadi Novaria juga disebut KB. Itu bisa di band apa bau-baunya kita sedang mencium Joy Mid. Kalau aku malah mikirnya mereka tuh nungguin shortnya bawa apa. Oke. Karena kalau shortnya udah ketahuan bawa apa. Nanti aboy bisa membawakan Kadita yang sudah lama hilang dan tegelam di lautan Land of Dawn. Bisa banget ya Kadita. Karena kalau tiba-tiba shortnya membawakan Minotaur pada fase last pick. Iya kan. Apalagi Nolan. Apalagi Bruno. Dan juga Valentina. Mau gak mau mereka kayak dipaksa untuk membawakan Purified. Yap. Kadita bagus posisinya ketika dikombokan juga dengan Terizla. Sehingga yang mereka incer bukan buru-buru untuk ngambil hero untuk aboy. Tapi memastikan kalau aboy tidak akan berhadapan dengan hero yang akan membawakan Flask of the Oasis. Alright. Yang akan menjadi malah petaka tersendiri ya. So cukup make sense. Kita akan lihat nantinya kejutan apa untuk mempertimbangkan pilihan hero dari sosok aboy. Dari geek yang pastinya menjadi tolak ukur juga dari kemenangan berkaca dari game sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengoptimalkan power dari hero-nya Apuvius. Di sini ditutup untuk banning selanjutnya. Kemungkinan besar ini kayak buat nutup nolannya aja. Karena tadi Geek Farm juga melakukan hal yang serupa. Apalagi kita tahu lah nolan dash dengan gauchnya. Mau di nerf kayak gimana pun. Ya kalau dengan purple buff dan juga 40% cooldown reduction. Dia akan tetap dengan dash power ability-nya dia. Tapi kalau misalkan kita kilas balik. Bagaimana dengan pemilihan 3 hero dash ability dari homeboy. Sangat make sense. Mereka ga mau berhadapan dengan Poveus. Dan bahkan bisa jadi Sean akan mengamankan hero power-nya seperti Chou. Chou. Bisa. Ini kayak ya Poveus-nya ini untuk ngedenying hero-hero dash. Termasuk hero power dari Sean itu sendiri dengan pick off-nya. Wah ini bakal fatal banget sih. Masih segar diingatan juga bagaimana Sean mengoptimalkan power dari Chou. Pas kayak yang PLI berjalan dan ini yang menjadi salah satu constant tersendiri. Karena metode culik ini kerap kali bisa dapetin follow up yang cepat juga. Apalagi dia bawa nolan yang tadi dibahas dan kombinasi yang pas banget. Dan ingat ini tim Malaysia versus tim Indonesia. Satu kali pembuka pick off pun ini possible untuk di eksekusi. Mereka pasti bakal all in. Ya karena itu gameplay yang kerap kali kita saksikan dari dunia region kita. Serumpun brotherhood. Hampir sudah menjadi identitas tentunya. Dan aku juga sejauh kalau kita ngebahas Chou lebih dalam lagi nih. Apalagi Geek Fam sudah membuka Brody. Yang hero yang kita tahu tidak akan membawa purify spell-nya. Akan menjadi makanan yang cukup nyaman tentunya dari seorang Chou. Dan kita lihat aja nih dari band-bandnya. Tampaknya teman-teman dari Homeboys juga tidak langsung serakah ngebant ke arah aboy. Tapi mereka juga lebih mengamankan dari sisi nolannya. Dari chibi-nya. Hilda dan juga Fovius benar-benar dihilangkan tadi juga sempat membahas Fovius. Ditambah lagi mereka hilangkan Hilda. Ya setuju sih. Karena keduanya sama-sama punya karakter team fight oriented. Ditambah lagi pick off metodenya juga kuat banget kan. Kalau bicara soal kedua berikut ini. Tapi kalau kita melihat juga bagaimana Chou yang di band. Dan sempat kita perbincangkan tadi. Ini adalah sebuah respect band. Yang sangat-sangat pas banget posisinya. Karena sebelum fase pick yang keempat untuk Homeboys. Tapi ingat Homeboys disini masih ada Minotaur. Dan mendinai Kadita yang tadi sempat kita mention. Goni say goodbye dulu untuk Kadita. Seperti dari aboy. Dengan kadita pemilihan untuk Minotaur berarti. Menandakan kalau seandainya last pick dari Homeboys bisa fleksibel. Bisa menuju ke arah Pak Kito. Karena kita tahu Pak Kito dari Sepat. Ini punya panggilannya sendiri Sepak Kito. Sepak Kito. Sepak Kito. Tapi tidak melupakan Benedetta juga. Karena Poveus Band ini benar-benar jadi sebuah karakter. Dan juga sebuah penanda. Sinyal kalau teman-teman dari Homeboys akan bermain dengan banyak hero dash ability. Cukup menarik ya. Ini banyak banget probabilitas yang bisa diamankan dengan power Poveus Band. Ditambah lagi dengan adanya team fight moment dengan Minotaur yang diamankan oleh sosok sword. So pilihan dari Geekvamp. Kupra gak sih? Kupra? Kupra seems good. Nolan, Bruno. Bruno paksa purify. Tapi Ruby lagi balonnya. Florin. Florin. Namanya ya Florin atau Ruby? Florin. Florin. Florin dan Lilia. Opsi hero yang benar-benar mengandalkan hero healer. Dan kita kembali lagi dengan klasik Geekvamp. Ya. Mereka bermain dengan Florin. Dengan Flask of the All Seeds dan juga favor Rome item. Oh, dari MDL ke dunia. Dari Warlord yang ini ya? Dari Niall. Dari Niall. Dan gak cuma Niall ingat. Kalau kita berbicara MDL, yes Warlord juga benar banget. Tapi gak cuma Warlord, di Onyx pun kita punya sons. Betul. Dari MDL ke dunia. Ryzel. Albert juga ya. Ryzel juga, Albert juga. Luar biasa sekali. Gila ini benar-benar jadi buat kalian yang punya mimpi bermain di MPL. Bahkan ya, more series tetap lah jalurkan. Min passion kalian yang juga Pak Kito setuju. Usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Tapi ini dia, se-Pak Kito. Yang sempat populer juga di MPL Malaysia. Dan beberapa kali di band juga. Tapi untuk saat ini Pak Kito-nya terbuka. Dan akan menjadi ancaman bagi Lilia. To be honest, Lilia disini cukup dilema. Kalau gak bawa Purify, Minotor akan mengganggu bagaimana gerakan dia. Dengan Black Shoes. Tapi kalau gak bawa sprint, Pak Kito-nya bakal mengejar. Dengan tinju dibalas tinju. Setuju gak? Cuma di itu sih, ancamannya ada 0-an juga ya. 0-an. Itu instan kill loh ke aboy. Ya, damage dari tentunya homeboys. Cukup masif juga. Dan sebentar lagi kita akan melihat nih. Dari Line of Dawn sebelumnya kita melihat dari. Wow, counter index Line of Rating kali ini masih ke arah homeboys. Tampaknya di atas kertas masih ke arah homeboys. Tapi wow, Line of Dawn. Kita sudah lihat bersama-sama dan sebentar lagi teman-teman. Baik yang di rumah mau di Taman Ismail Marzuki sebentar lagi. Kita akan memasuki game yang kedua. Jadi aku mau denger suaranya di Taman Ismail Marzuki. Mana suaranya? Well, hello. Oh my God. Ramainya disini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ingin menyaksikan match terakhir. Di match yang keempat yang ada Onyx. Melawan Biget Ronsons pasca match ini. Apapun hasilnya dari match ini tentunya. Yang kita berharap ketika Geek Farm reverse whip. Dengan 2-1. Pokoknya nanti di match yang keempat kita masih akan ada di Taman Ismail Marzuki. Yes, masih dengan menyemarakan hashtag 5 sekarang Indonesia. Sekarang Indonesia. Sekarang Indonesia. Dan ya berfokus terlebih dahulu terhadap satu tim kita yang sudah ketinggalan. Satu agregat poin Geek Farm dengan komposisi hero mereka. Ini sebenarnya bisa menyeimbangi tentunya terkait early advantage. Dengan ngebawa Joy dari Nile. Dan yang pasti kita lihat juga disini masih belum ada singgungan. Tidak ada tabrakan. Cuma dengan ngebawa karya healer support. Karakteristik rotasi dari Baloi mengarah karya Marzuki. Ya tapi ini yang membedakan bagaimana karakteristik permainan antara 2 healer ini. Florin dan juga Minotaur. Entah kenapa aku merasa kalau Florin lebih membutuhkan fleeting time. Dan Flask of the Oasis belum tentu menjadi prioritas. Berbanding terbalik dengan Minotaur. Yang dimana Minotaur ini malah menuju ke arah item tank. Bukan item seperti fleeting time. Atau bahkan item seperti Flask of the Oasis. Dan bahkan sudah ada 2 event yang terjadi di 2 tempat yang berbeda. Flicker yang masih ready semuanya. Dan ditambah recall dari Warlord. Tapi kali ini dibalaskan dengan bagaimana freeze yang terjadi di area mid lane. Membuat Apoi Heartnya lebih berhati-hati karena ada nolan di sana. Yap nolan. Kali ini sudah mulai masuk tentunya mencari-mencari angle. Untuk mencari first blood tentunya. Tapi tampaknya teman-teman dari Homeboys recovery yang cukup baik. Yap. Sebelum tentunya tertel yang pertama. Natural objective yang pertama hadir di line of blood. Tapi itu ada satu item yang cukup unusual. Dimana Marky ngebawa karya Windtalker jadi situ Profesor KB. Iya. Untuk di early game, di first item seperti ini. Di menit yang kedua cukup unik. Dengan movement speed tambahan dan attack speed yang mungkin tidak kalah juga. Ketika berhadapan dengan Ryzel, Bruno. Yang sangat mengandalkan khas cloudnya. Tapi turtle dance seharusnya akan ada jangkarnya di tubuh dari Sean. Tapi level 4 pun masih on the way. Oh, dengan flickernya tapi tampaknya terperangkap. Begitu saja ke Pak Loiski kali ini hilang nyawanya. Oh, Niel mencari kill. Zorn menjadi target yang tetap ke healingnya. Cukup sustain dari sisi Zornnya. Dan lihat, dibalas begitu saja. Oh my God. Niel tertangkap basah. Dan Homeboys berhasil mendapatkan dua buah poin kill di dua menit pertama. Wah, sangat disayangkan. Tidak ada pertukaran. Geek Fam harus kehilangan. Dengan dua poin eliminasi serta objektif turtle. Yang membuat early dari Homeboys akan semakin enak lagi nantinya untuk bisa dijalankan. Dengan membawa roamer yang support, yang cover. Ini membuat warlordnya jadi punya flicker. Dan penalti zone cukup mengejutkan tadi. Luke harus tercuri dari satu buah penalti zonnya. Dan bahkan sekarang Geek Fam. Oh my God. Dalam keadaan under Homeboys. Menjalankan gameplay supersonic mereka. Yang sangat-sangat cepat The Hypersonic Homeboys. Terus kekuatan, kecepatan, suara. Yang kalau snowballing ini akan menggulung musuhnya. Dengan early game pressure yang tidak akan mereka hentikan dari awal game berjalan. Akselerasi playstyle ya. Kita akan lihat bagaimana Geek Fam bisa menyesuaikan diri. Terkait bagaimana agresivitas yang sudah dipertahankan oleh teman-teman dari Homeboys. Keadaan tidak semasif sedia kalah pas kalau turtle. Sorry berhasil di secure. Tapi yang tidak bisa dipungkirnya adalah rotasi dari stone. Yang memang selalu konsisten dia bawa untuk masuk karya sosok Nile. Dan kita lihat bahkan pressure. Berhasil diciptakan oleh Homeboys. Meskipun kali ini Geek Fam cukup cepat. Dari formasinya bersatu dengan Purple Buff. Dan mengusir mundur dari sisi Homeboysnya. Dan tadi juga Sepakito. Hampir mencari angle dari arah belakang. Tertutup rapat tampaknya. Dan kita lihat pergerakan tentunya. Oh, turn apart memory yang cukup early. Hanya untuk mencicil dari sisi zone-nya. Iya sih. Posisi dari Sepak ini juga selalu unpredictable ya. Yang membuat hero-hero yang rentan untuk di pick up. Ini wajib untuk mengatai posisi Sepak. Seperti yang kita lihat ada 1v1 situation. Yang bahkan sulit untuk bisa disembahnya oleh sosok Luke. Yang membuat gerakan proaktif dari Sepak ini. Sudah mulai harus didapatkan jawabannya dari Geek Fam. Dan sejauh ini pertukaran masih belum digapat di Tato Rezo. Oh, harus ilangkan begitu saja. Minuan first sedikit terlambat. Tentepat kayak zapak ke Chibi. Dari belakang mulai masuk mencari kill. Mendapatkan 1 buah point kill. Tentepatnya dari sisi Marky. Masih punya sumber daya untuk kabur. Ah Boy. Tertarify begitu saja. Masih berusaha memberikan damage. Black Shoes pun dikommit. Di tempat kayak teman-teman dari Geek Fam. Masih bisa harus menerima. Kalau misalkan tadi sedikit even. Oh, Black Shoes kali ini dari Warlord. Akan dikommit juga. Yes, Black Shoes kopian yang dikeluarkan ya. Menyelamatkan nyawa dari Warlord sebelumnya di sana. Tapi Turtle. Turtle yang kedua yang sempat ditinggalkan oleh Geek Fam. Ini bakal coba untuk menjadi concern lagi. Untuk set up dari sisi kedua belah tim Profesor KB. Yang lebih menarik adalah bagaimana XP lanernya ini. Masih benar-benar keras banget. Untuk sama-sama nge-cut wave minions-nya. Tapi untuk sekarang ada sedikit gerakan dari Marky. Karena dia tahu harus switching lane. Ketika Turtle setup-nya ada di bagian top lane. Dan kali ini Luke yang akan jadi jangkar utama dari Geek Fam. Untuk mencari celah dan pundi-pundi point kill. Sebelum nantinya Nile akan bermain dengan nada dari Electrifying Beats. Yang sudah dibadukan juga dengan Genius One. Nolan dari Chibi juga tidak mau terburu-buru. Dalam momen seperti ini. 20% item cooldown reduction sudah ada di tangan dari nolannya Chibi. Ini yang menarik bahkan menurutku. Karena biasanya kita melihat Heptasis. Tapi sekarang kita melihat Hunter Strike. Kayaknya Chibi sadar kalau pengejaran terhadap Nile. Dengan menggunakan Electrifying Beats ini sangat tinggi sekali. Intensitas movement speed tambahannya. Dan makanya dia mau mengimbangi movement speed itu. Dengan menambahkan efek dari Hunter Strike. Turtle diamankan kembali untuk Homeboy. Itu meselin banget sih. Sepat bahkan ngambil juga Orange Buff. Dari tangan Geek Fam. Dan itu membuat rotasi dari Homeboy ini. Two steps ahead, three steps ahead. Mereka membaca rotasi dari Geek Fam. Seperti buku. Karena satu event aja. Karena satu gerakan yang sangat ekstrim terjadi tadi. Barusan Marky. Tiba-tiba hadir di bottom lane. Jadi sepat notice banget. Sepat peka di sana. Kalau seandainya benar-benar di bottom lane. Tidak akan ada yang menghalau dia. Untuk melakukan sebuah invade terhadap jungle. Yap, benar sekali. Ditambah lagi teman-teman dari Homeboy. Juga sukses untuk mengemban satu job dash dari Razel. Juga dengan hancurnya satu tarot. Dan kali ini Geek Fam kembali pulang dengan tangan kosong. Tidak ada pertukaran yang ideal. Dari banyaknya objektif demi objektif. Yang diamankan oleh tim lawan. Dan dua turtle for sure. Yang ngebuat akhirnya goldnya pun berada di angka 3 ribu loh. Yang total ini angka yang tidak cukup baik. Didengar oleh teman-teman Geek Fam di menit yang ketujuh. Lagi-lagi. Three men move dari Homeboys. Mereka selalu menekan agar Marky tidak mampu untuk mendapatkan farmingnya setara. Dan bahkan kalau kita melihat sekarang. Makin lebih sulit lagi. Bagi Marky dan kawan-kawan. Lead the gold. Karena Homeboys sudah mulai mengaktifkan bagaimana intensitas team fight mereka yang begitu cepat. Dan ini dia. Sepak itu. Yang bahkan tidak bisa tergores sedikit pun. Meselin banget sih. Dengan electrifying beatsnya. Left punch. Yang begitu tinggi ketika dalam keadaan pasifnya ready. Membuat teman-teman dari Homeboys bisa mengendalikan semua area dari junglenya Geek Fam. Dan diinvasi abis-abisan. Padahal ini bicara senter tarasnya belum hilang loh. Tapi invasi dan bahkan under pressure. Ini sudah mulai diterapkan oleh anak-anak dari Homeboys. Dan tidak dibungkiri. Mungkin perfect turtle ini bisa diamankan sebelumnya. Karena tidak ada satu hero badan. Mungkin look. Tapi ini cukup krusial juga sebetulnya untuk nge-create moment di area turtle ya. Uh. Turtle yang begitu cepat. Bahkan kayaknya gak nyampe 10 detik barusan. Free turtle. Kita melihat free turtle yang sangat-sangat gratis diamankan oleh teman-teman dari Homeboys. Mau gak mau Nile harus mengejar ketertinggalan level ketika berhadapan dengan Chibi. Karena Chibi mendapatkan objektif lebih banyak. Dan itu dia fleeting time dari Balewiski. Ini yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Event besar tapi Balewiski hilang. Balewiski hilang minun free kali ini. Oh lihat knockoutnya Marky. Tampaknya harus jadi korban selanjutnya. Zorn kali ini menjari trade. Dua tukur satu dan lihat Geek Fam. Mereka sedikit terporak-porandakan. Dari gameplay Homeboys. Iya dan bahkan dua pemain mereka hilang ditukar dengan satu sosok roamer. Yang kurasa ini masih belum jadi pertukaran yang cukup ideal sebetulnya. Iya dan bahkan lihat bagaimana item amization yang sangat-sangat sedikit berbeda. Dan ada Guardian Helmet di sana. Untuk mempertahankan bagaimana late game a moment mungkin. Oh misteri Codex. Oke. Kayaknya menuju ke arah Winter bukanlah opsi yang begitu buruk. Menurutku di game yang lose condition dari Geek Fam kali ini. Untuk Nile terutama. Ketika dia sebagai pemegang retribution. Tapi kayaknya dia masih on the way menuju ke arah Bloodwings. Dia ingin yang lebih pasti lagi. Dan untuk Marky. Dia memiliki regular spear dan satu pedang juga. Artinya dia kemungkinan besar akan menuju ke arah dari si Halbert. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia memiliki pemikiran lain yang mungkin lebih mengandalkan attack speed. Tapi Minion Fury lagi. Oh lagi dan lagi. Kali ini Joy harus bikin korban pertama loop. Di area depan tidak bisa kemana-mana bahkan. Wow Lord menambahkan satu buah poin kilo. Black Shoes kali ini berhasil diamankan oleh aboy. Tapi lihat mereka mencari struktur homeboys. Lagi dan lagi pressure objective. Pressure kill objective. Itu yang dilakukan terus-menerus dari homeboys di game kedua kali ini. Yes dan bahkan again and again sekali dayung dua, tiga pulau terlampaui. Semua outer inner target berhasil diamankan yang perlu jadi tatatan ini tanpa Lord. Dan bahkan Lord yang baru diperbijakan pun baru saja hadir. Dengan gap network yang cukup jauh ya. Ini untuk setup di area Lordnya pun mungkin akan berat bagi anak-anak dari Geek Fam. Ya late game moment mungkin akan menjadi jawaban dari Geek Fam. Masalah utamanya homeboys kayaknya gak mau deh menuju ke arah late game. Karena apa? Karena draft mereka yang sekarang game yang kedua beda banget sama game yang sebelumnya. Beda. Sehingga membuat agresivitas dari homeboys. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari flicker yang ready. Yang ada di tangan dari warlord. Ini akan menjadi malah petaka. Karena warlord bisa saja bermain-main dengan black shoes yang ia miliki sekarang. Kalaupun dia mengganti black shoesnya dengan menggunakan satu penalty zone. Itu akan lebih mengerikan karena Sean dia ready juga dengan flicker yang dia miliki. Minion Fury mungkin akan menjadi jawaban. Antiquiris juga mungkin akan dia miliki. Tapi lihat bagaimana pemilihan item dari Sean. Dia mungkin akan menuju ke arah Flask of the Oasis. Dan there you go. Flask of the Oasis tidak akan ada burst damage yang masuk dari teman-teman Geek Fam. Dan itu yang akan mendinai bagaimana pematahan agresivitas menuju ke arah high ground dari homeboys. Ini kemungkinan menjadi final push dari seri sini. Kita lihat mulai sudah mulai masuk dari kedua tim. Homeboys kali berusaha mencari anglenya. Tapi lihat oh my god. Minion Fury karena belakang belum connect. Tapi base seret dari tangan harus hilang. Teman-teman dari Geek Fam kali berusaha bertahan mencari rotasi formasi yang baik. Dan masih berdiri dengan lima. Meskipun mereka harus kehilangan dua base seret dari tangan homeboys. Satu pemain ditukar dengan dua base only. Trigger disiplin ya. Yang coba untuk dimaksimalkan anak-anak dari homeboys. Karena power utility dari aboy juga yang belum boleh untuk di underestimate sebetulnya. Dan bahkan kalau kita lihat dari itemnya Marky barusan dia selesai dengan si Halbert. Artinya ini mungkin ada homeboys. Terutama untuk Sean. Kayaknya gak bisa lagi untuk melakukan gerakan seperti tadi. Gak bisa. Sean harus lebih berhati-hati. Karena untuk sekarang kalau kita lihat dari Geek Fam mereka udah mulai building a delayed game. Dan entah kenapa kalau melihat dari Geek Fam. Ini adalah secerca harapan yang tersisa. Semenjak kita melihat sepat menggunakan Pak Kito. Artinya harus ada yang bisa menangkap sepatnya juga sebelum dia mengancam lini belakang. Karena kita tahu lini belakang dari Geek Fam lumayan bisa dihancurkan. Ketika aboy dan juga Marky dalam keadaan yang tidak di cover. Sehingga ini adalah tugas dari Baloisky. Bloom harus dia simpan baik-baik. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkan Bloom-nya. Kecuali nanti ultimate dari Florin. Emang harus dikeluarkan dalam keadaan yang cukup krusial. It's all about calculate yang harus diambat job dashnya oleh sosok Baloisky untuk memberikan coverage. Bagi teman-teman Geek Fam ya secara posisinya kita lihat mereka cukup under pressure. Pasca Lord pertama diamankan oleh Homeboys. Dua base in total. Berhasil dihancurkan dan trigger disiplin. Homeboys masih memersempit aja sebenarnya ruang lingkup dari Geek Fam. Karena kalau kita lihat mereka sama sekali gak dikasih kesempatan untuk keluar. Walaupun kalau kita lihat dari sisi itemnya juga. Aboi udah mulai rotu item attack selanjutnya loh. Ya tapi kalau misalkan aku boleh fokus ke itemnya dari Rizal. Dia memiliki satu Vampir Malade. Yang artinya dia akan membuka dua gameplay yang berbeda. Kalau keadaan Demon Hunter Sword. Harusnya teman-teman dari Geek Fam berhati-hati. Lebih concern untuk tidak keluar dari area high ground sepertinya. Karena seperti yang kita tahu permainan front to back mungkin akan bisa dilakukan. Luke juga bisa instan dihilangkan dengan Bruno Demon Hunter Sword. Tapi kalau ini menunjukkan Wind of Nature. Menurutku Geek Fam boleh sih untuk melakukan gerakan yang lebih proaktif. Coba untuk bikin move. Daripada nantinya Rizal-nya benar-benar hanya mengeluarkan Wind of Nature ketika 1v1 melawan Marky. Jadi biar Marky-nya ini ketika 1v1 lawan Bruno Rizal. Ya Rizal-nya udah gak punya Wind of Nature lagi. Itu adalah celah satu-satunya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam sekarang. Tapi kayaknya posisinya itu cukup usah untuk dilakukan karena pressure-nya udah mulai coba untuk dilantunkan. Dan trigger. Perbedaan gold lead yang sangat berbeda jauh. Significant banget sih. Significant banget dan Wind of Nature jawaban terakhir. Ini dia siapa yang akan memicu Wind of Nature tersebut yang masih menjadi sebuah misteri. Karena Geek Fam sekarang harus melakukan defense di high ground dengan Angry Gloom. Sebagai salah satu jawabannya mungkin. Potensi push terakhir di series kali ini. Kali ini Penalty Zone dibuka begitu saja oleh Warlord di area tengah liat. Oh my god damage worse-nya dan knock up yang cukup besar tapi tidak ada follow damage-nya. Tidak, Zorn kehilangin mochal ini rinjauhnya. Geek Fam berhasil men-defense Lord-nya dan bahkan berhasil mendapatkan satu buah point kill kali ini. Alright, satu pemain Zorn lagi-lagi menjadi korban dari kegarasan Geek Fam untuk defensive maneuver. Ya ini dia perbedaan ketika Geek Fam menuju ke arah late game. Mereka punya Lilia, mereka punya power dari Angry Gloom yang bisa memakan Lord dengan instant. Dan bahkan liat power juga dari Nile karena semakin build ke arah late game. Nile bisa saja menjadi jawaban bagaimana Homeboys dengan permainan cepatnya. Intensitas yang dibawakan oleh Zorn memaksa lagi dan lagi flicker Minion Fury. Dengan immortality yang pecah juga ini akan membuka potensi juga untuk menuju ke arah Lord. Karena Zorn sekarang berarti tidak akan memiliki immortality. Permainan front to back bisa terbuka oleh Geek Fam. Slow but Zorn gold-nya pun sudah mulai diupayakan untuk disinggungkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Pas kehilangnya Zorn mereka juga keluar perlahan ya. Tapi pasti dari comfort zone mereka walaupun masih tetap diteror dengan bagaimana cepat mengoptimalkan posisinya. Karena dari tadi posisi sepat ini selalu bisa memberikan serangan untreditable blind sport yang gak bisa dijama sebetulnya oleh teman-teman dari Geek Fam. Iya karena mau bagaimanapun yang namanya lane jauh pasti bakal dipegangin sama Pak Hito. Dan dia akan merepotkan formasi dari Geek Fam. Karena dia tahu Geek Fam ini bermain dengan menggunakan Florin. Grouping adalah power spek tertingginya. Nempel berlima Florin udah pasti bakal full senyum. Tapi masalah utamanya adalah kalau seandainya Pak Hito yang menemukan momentum. Dimana dia harus berhadapan dengan dua lawan satu. Let's say ketemu sama Marky dan juga ketemu sama Luke. Kemungkinan besar Pak Hito dari sepat akan tertangkap disana. Dan itu mungkin bisa menjadi jawaban dari Geek Fam. Setidaknya walaupun Homeboys mendapatkan Lord tapi mereka gak bisa nge-push berlima. Iya ini mari kita recap sedikit ya. Ini item masih cukup berbeda dimana memang dari Brody satu item lagi untuk full item. Tapi liat dari sisi struktur Homeboys masih berdiri. Dari inner jadinya juga alter. Masih perlu waktu lagi mungkin untuk Geek Fam bener-bener ngembalikan game. Tapi ingat ini udah masuk ke 16. Kalau udah masuk ke 18 bahkan 20. Kalau misalkan Geek Fam berhasil meng-white out Homeboys. Nah itu dia. Dengan waktu yang singkat itu bisa bahkan one straight push. Itu dia. Ini yang harus dipertimbangkan ya. Satu-satunya asa dan harapan untuk Geek Fam. Tapi mayal terkikis nampaknya masih bisa diselamatkan dengan Gloom. Belum yang digunakan mau tidak mau berarti tiba Lois kita tidak memiliki ultimate. Tidak memiliki flicker juga. Tapi Sean sama-sama tidak memiliki flicker tapi masih ada ultimate. Perbedaannya adalah karena memiliki Flask of the Asis. Menandakan kalau dua-duanya perlu bermain dengan tempo kiting. Gak bisa buru-buru harus tarik ulur permainannya. Karena semakin lama mereka all-in. Berarti kemungkinan besar yang survive dengan menggunakan Flask of the Asis akan sangat diuntungkan sekali. Ini tentang kalkulasi juga tentunya bagaimana penempatan dari heal. Terlebih lagi kalau bicara soal Baloi dia punya global heal yang bisa langsung terseramatkan juga. Tapi again masih belum bisa memaksimalkan untuk teamfight di area Lord. Flicker tambahkan dari Aboi kali ini di ring guys. Begitu saja oleh Luke. Belum tidak terlalu connect tapi tampaknya Geek Fam. Mereka harus merelakan Lord yang berhasil diamankan oleh homeboys dengan cukup rapi. Homeboys tidak komit ke arah fight. Mereka komit ke arah Lord tapi mereka memberikan pressure, menzonasi member dari Geek Fam. Dan lagi-lagi Sepakito masih stand by on position. Dia gak push, dia gak menuju ke arah base targetnya. Dia tahu kalau seandainya dia sudah mulai memasuki hampir 70% teritorial dari base target di bagian top lane. Dia bakal di all-in karena ada Luke disana, ada Terizla disana. Dan immortality adalah jawaban kenapa Sepakito seberani ini dia untuk nge-zoning bahkan Nile sekalipun. Ini kali kedua aku ngomong potensi push terakhir. Mari kita lihat Geek Fam. Tampaknya Luke harus kehilangan immortality-nya belum. Masih hidup. Tampaknya teman-teman dari Geek Fam kali ini fokus ke arah Lord-nya yang masih berdiri. Teman-teman dari homeboys mulai memberikan pressure terutama dari Pakito tetap di air belakang. Oh shield-nya masih bisa survive dari seorang Chibi. Dan kali ini fokus ke arah Lord-nya yang berdiri pada MS dan tampaknya dia harus hilang. Di tangan aboy dan base-nya. Oh my god. Homeboys berhasil clean sweep. Representasi dari Indonesia dan Geek Fam. Di debut M5 M-series. Mereka harus menerima kekalahan. Oh oh. Clean sweep. Clean sweep 2-0 bukan pertanda yang baik. Bagi representatif MPL Indonesia.